Antara wabah, antara bencana dengan dosa memiliki hubungan seperti dua sisi di dalam mata uang yang sama Allah SWT telah menghancurkan kaum ad Allah SWT hancurkan kaum ad Apa yang mereka lakukan? Dosa dan pembangkangan Demikian juga dengan kaum Nabi Nuh Gara-gara satu perbuatan dosa, kata Rasulullah SAW Satu, bukan banyak Seseorang dilemparkan ke dalam neraka Jauhnya adalah Jauhnya atau lamanya dia mendekam di dalam neraka Saba'ina kharifah 70 tahun Dosa apa itu? Innal rajul layatakallamu bil kalimah Seseorang itu berbicara pembicaraan Satu kata La ya rabihah ba'asan Dia tidak sadari satu kalimatnya itu Dosa Yahuwa biha Ternyata dosanya membawa dia ke dalam neraka Saba'ina kharifah Hari ini kita Sudah mulai Lalai menghitung kata-kata kita Atau mungkin ketedoloran bicara kita Betapa banyak diantara kita bergurau soal corona Di awal-awal Ternyata Senyuman dan gurauan itu Saat ini dibayar dengan Tangis Ketakutan Kesedihan Bahkan Duka itu sendiri Nas'allah ta'ala al-afiyat Makanya Menyadari tentang Pembicaraan ini selalu akan dihisap Tidak ada yang terucap dari lidah Kecu adalah rakib dan atib Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat ucapan-ucapan tersebut Maka diantara para ulama Ada yang ketika pagi Langsung memegang lidah Atau menasehati lidah Dan ada sebuah ashar ataupun riwayat Meriwayatkan seluruh anggota tubuh ini Begitu pagi menjelang Mereka semua nunjuk lidah Oi Hati-hati Antain hari ini bicara Kalau entah hari ini bicara yang lurus Kami semua lurus Tapi kalau engkau bicara bengkok hari ini Kami semua akan bengkok Maka jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Satu dosa lidah Menyebabkan seorang bisa 70 tahun menghuni neraka wa yazu billah Dan kita tidak tahu siapa yang kita bicarakan Makanya selalu beristighfar Lisan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menebus segala dosa-dosa Dan pengaruh dari dosa musibah ini Karena tidak semua dosa juga dengan istighfar Apatah lain kita lalai dengan istighfar Allah berjanji Allah tidak akan mendapatkan kita musibah Makanallahu li'adzi bahumahum yastaghfirun Allah ta'ala tidak akan mengazab mereka Selagi mereka beristighfar Dan karena kelalaian istighfar itu Dosa-dosa masih menggantung Masih mencari kafarat Masih mencari Penebusan-penebusan Dan diantara tebusan dari dosa-dosa itu Adalah bala Adalah azab Adalah musibah Karena diantara tanda Allah ta'ala mencintai Seseorang Ketika bala dan musibah itu diturunkan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Seseorang Allah memberikan musibah Ketika Allah ta'ala mencintai seseorang Maka Allah ta'ala memberikan musibah kepadanya Maka musibah dan bala menyeluruh Orang yang taat maupun orang yang beriman Orang-orang beriman mengambil pahala Di balik kemusibah tersebut Dan orang-orang yang lalai kepada Allah ta'ala Bertobat dan menjadi orang yang baru Dari musibah yang Allah ta'ala timpakan tersebut